Dendam terkait utang-piutang menjadi motif utama kasus pembunuhan satu keluarga di Medan, Sumatera Utara. Andi Lala menjadi eksekutor tunggal yang menghabisi kelima korban dengan benda tumpul. Polisi telah membekuk enam tersangka, termasuk Andi Lala yang sempat dinyatakan buron. Para tersangka dipertontonkan kepada wartawan dalam jumpa pers Kapolda, Sumatera Utara. Otak pelaku pembunuhan, Andi Lala mengaku korban Rianto memiliki utang pembelian sabu sebanyak 5 juta rupiah yang belum dibayarkan. Sebelum membunuh, Andi Lala sempat mengajak Rianto mengkonsumsi sabu. Selain Rianto, korban tewas adalah istri, dua anak, serta mertua Rianto yang tewas dibunuh dengan benda tumpul oleh Andi Lala. Polisi masih mendalami motif lain dalam pembunuhan berencana disertai perampokan ini. Jadi sesuai dengan ketan depan persangka Andi Lala, dia mengakui bahwa mereka dibunuh dengan menggunakan benda tumpul oleh Andi Lala, yaitu sebuah besi, besi terbentuk khas kurang lebih ukuran 60 sentimeter. Apa keributan antara pelaku dan korban dan pesangka langsung dilakukan pembunuhan berhadap kepalanya. Sehingga sudah ada keterangan daripada uslampor bahwa semua korban itu dipukul pada bagian kepala dan menggunakan benda tumpul oleh Andi Lala. Eksekreturnya semuanya Andi Lala, sebuah dengan pengopan Andi Lala.